Tidak mungkin ya, Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di tengah-tengah kita dan juga kepada seluruh mahasiswa dari semester 1, 3, 5, 7 yang juga telah bergabung. Utamanya ini kepada Bapak Narasumber, selamat pagi, terima kasih sudah berkenan hadir untuk berbagi ilmu, berbagi pengalamannya kepada mahasiswa kami. Jadi ini adalah hari kedua kuliah umum dosen tamu yang diselenggarakan oleh jurusan proditari. Kemarin sudah dilaksanakan pembukaan dan kemudian kuliah umum ini akan diselenggarakan selama 4 hari dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 24. Dan berbahagia sekali pada hari ini Narasumber kita adalah seorang pemuda berbakat, multi-talent, izin membacakan CV-nya ya. Dungde, nama beliau adalah dokter anak Agung Gede Rahma Putra SSN MSN. Beliau kelahiran 26 April 1988, tinggal di Puri Muncan, Kapal, Mengui, Badung. Beliau juga sebagai dosen jurusan sentratasik, FKIP, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Lalu kemudian beliau juga terlibat sebagai kelompok ahli pemerintah daerah Kabupaten Badung, bidang adat, agama, budaya, dan pariwisata. Prestasi beliau, juara satu pemuda pelokor nasional didang sosial, budaya, pariwisata, dan bela negara tahun 2016. Kemudian sebagai penata tari terbaik pada Parade Tari Nusantara 2016 dan di TMII Jakarta tahun 2016. Kemudian sebagai pengamat daerah Duta Provinsi Bali pada Parade Tari Nusantara 2017. Dan juga beberapa rancangan busa anak kreatif telah memperoleh Desk Nasional Kostum di ajang nasional maupun internasional. Kemudian penerima penghargaan Silpa Karanugraha tentang inovasi dan kreativitas masyarakat. Dan juga juara tiga nasional Anugrah Inovasi Masyarakat. Jadi kreasi inovasi beliau, inovasinya telah banyak dilakukan oleh beliau dan tentunya ini menginspirasi kita semua. Baik, itu yang bisa Titiang sampaikan sebagai pengantar. Dan bagi adik-adik semester satu mungkin yang belum mengenal saya, saya Dayu Ani, nanti akan bertemu, nanti akan mengajar kalian di Prodi Tari. Jadi untuk singkat waktu, Titiang kesempatan, Titiang aturkan kepada Bapak Narasumber untuk berbagi tentang topik kita kali ini adalah kolaborasi seni. Juru Sang, Pak Agong. Juru Sang, Pak Agong. Juru Sang, Pak Agong. Juru Sang, Pak Agong. Yang saya hormati, saya hormati Bu Kajur dan Sekjur, dan juga dosen-dosen yang juga sudah tergabung di acara ini. Juga adik-adik, penghasiswa, jurusan Tari. Jadi ini khusus jurusan Tari ini, Mbak Dayu ya? Betul. Jadi semua yang kasihi. Pada hari ini, Titiang akan mencoba untuk berbagi pengalaman mengenai kolaborasi seni itu sendiri. Mungkin PPT-nya sudah siap, Niko, Mbak Dayu? Oke, Pak Tu bisa di-share, Pak Tu. Ada soundnya, Niki? Tuan, enggak ada. Sampun, silakan. Sampun, enggak ada. Oke, Sampun, Sampun. Baik, yang akan mulai, Niki, sharing Tiant. Sharing saya mengenai kolaborasi seni dari sudut pandang Tiant sendiri, reseniman dalam berkarya. Jadi, next. Bisa di-next, ininya, PPT-nya. Oke, kolaborasi seni. Nah, apa itu kolaborasi seni? Jadi, next. Next. Jadi, ini ada beberapa pendapat dari ahli kolaborasi seni. Itu ada satu, dan menurut Jonathan, 2004 mendefinisikan kolaborasi sebagai proses interaksi di antara beberapa orang yang berkesinambungan. Jadi, yang kedua, menurut Kamus Heritage Amerika, kolaborasi adalah bekerja bersama, khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Nah, kemudian, ada Gray menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berfikir, di mana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan. Nah, ini kalau tiang sendiri, coba next. Kolaborasi itu adalah sebuah pemberian atas ruang kreasi untuk saling mengisi melalui sebuah kesepakatan. Jadi, kuncinya di sini adalah sebuah kesepakatan dan saling mengisi. Nah, di sini tentunya dalam berkolaborasi, ini kita harus memiliki kualitas yang sama antara seniman yang satu dan seniman yang satunya, yang kita ajak berkolaborasi. Nah, misalnya, ini ada Mok Dayu Arya, nanti akan berkolaborasi dengan Jasmin. Sudah tentu, mereka memiliki kualitas masing-masing, yang juga sudah memiliki nama seperti itu. Jadi, belum tentu juga nantinya berkolaborasi itu harus orang-orang yang sudah memiliki nama saja, tidak. Tetapi, memiliki kualitas yang sama, baik dari segi pemikiran maupun dari segi tekniknya. Seperti itu. Jadi, kalau kolaborasi itu, ada yang bersifat spontan dan yang bersifat tertata. Jadi, yang spontan itu mungkin ketika dalam sebuah pertunjukan, ya spontanitas. Ada yang bermain musik, misalnya Mo'ayu Laksmi, bermain musik, kemudian Mo'ayu Arya menarikan, dan Jasmin menarikan, seperti itu. Jadi, berkolaborasi seni itu bisa dilakukan antar seniman, yang seperti saya katakan tadi, antar seniman tari, misalnya Mo'ayu Arya dan Jasmin, seperti itu. Dan juga bisa berkolaborasi antar disiplin ilmu. Misalnya, disiplin ilmu itu antara seniman tari, juga seniman musik, atau juga seniman seni rupa, mungkin seniman sastra, mungkin masuk ke situ, sehingga menyatukan pemikiran-pemikirannya, menyatukan gagasan-gagasannya ke dalam sebuah proses karya, sehingga terwujudlah karya yang baik atau karya yang baru, seperti itu. Kemudian ada juga kolaborasi antar budaya. Misalnya, budaya Bali itu akan berkolaborasi dengan Jawa, dengan Sumatera, dengan Kalimantan, ataupun juga antarbangsa, mungkin antara budaya Indonesia, Bali sendiri dengan India, dengan Thailand, ataupun dengan Jepang, seperti itu. Nah, fungsi dari kolaborasi ini tentunya adalah untuk menggali diri, potensi diri sendiri, menyadari, oh potensi saya seperti ini. Kemudian mengenali potensi yang kita ajak berkolaborasi. Misalnya, saya berkolaborasi dengan Mok Dayu Arya. Saya mengetahui jadinya, oh ini potensi saya seperti ini. Potensinya Mok Dayu Arya seperti ini. Dan kemudian fungsi yang berikutnya adalah untuk mewujudkan sebuah karya. Tentunya ini akan menjadi sebuah karya baru. Nah, selain itu, fungsi dari kolaborasi ini juga bagaimana kita mampu mempererat tali siratu rahmi antara seniman maupun antar budaya seperti itu. Nah, di sini kalau saya membedakan kolaborasi itu ada dua. Jadi, ada yang bersifat mitra kerja dan juga ada yang bersifat kreasi bersama. Nah, apa ini kolaborasi dengan konsep mitra kerja ini adalah penggabungan antara beberapa seniman tadi. Misalnya, Mok Dayu Arya dengan Jasmine, itu dia bisa dikatakan kolaborasi antar mitra kerja di situ. Ada dua otak di sana yang akan menyatukan gagasannya untuk mewujudkan sebuah karya di situ. Nah, itu. Jadi, ada memang dua sosok di situ, dua tokoh di situ yang benar-benar tergabung di sana. Nah, apa bedanya dengan kreasi bersama? Nah, kalau kreasi bersama ini, dia satu otaknya, tetapi perbagiannya diserahkan kepada orang lain untuk menuangkan ide. Contohnya, Mas Garin. Mungkin Mok Dayu sudah sering bekerjasama dengan Garin. Jadi, Garin itu akan memanggil Pak Miroto, kemudian Eko Pece, kemudian mungkin Mok Dayu Arya. Di situ diberikan ruang untuk berkreasi di sana, untuk menuangkan idenya. Jadi, idenya seperti apa? Ibaratnya sebuah galeri. Jadi, Mas Garin itu ibaratnya sebuah galeri. Dalam sebuah galeri itu, ada lukisan-lukisan di sana. Karyasi A, karyasi B, karyasi C. Nah, begitu juga di sini, dalam kreasi bersama ini, jadi, Mas Garin itu memberikan porsi kepada Mok Dayu Arya, kepada Pak Miroto, kepada Jasmin, siapa yang tergabung di sana, yang mereka perlukan, itu dituangkan kreasinya, ide-idenya dituangkan di sana. ciri khas mereka dituangkan di sana, sehingga menjadi suatu karya. Karena masing-masing seniman itu berkontribusi untuk mewujudkan sebuah karya itu. Jadi, akan berbeda dia dengan berkarya individu. Misalnya, saya berkarya. Ini semua idenya, kemauannya, itu semua berfokus kepada saya sendiri. Misalnya, saya menggarap sebuah tari kreasi, dari kostumnya, itu saya mengintervensi semuanya. Dari musiknya, dari lightingnya, dan lain sebagainya, itu semua saya yang mengintervensi. Jadi, misalnya, saya mengambil komposer A, komposer B, desainer kostum. Itu semua saya yang mendominasi. Nah, itu ya karya individu. Jadi, mereka yang komposer, yang lainnya itu, itu adalah tukang. Seperti itu. Jadi, itu tidak bisa dikatakan kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi itu, bagaimana menyatukan sebuah gagasan, atau memiliki kreasi bersama, kemudian kita wujudkan semua memiliki kontribusi ke suatu garapan, itu adalah sebuah kolaborasi. Next. Ya, ini salah satunya kolaborasi mitra kerja. Jadi, saya pernah melakukan sebuah kolaborasi di Okinawa, Jepang, antara barong Bali dan barong Okinawa. Itu sisimai. Jadi, gagasan antara saya dan gagasan dari seniman barongnya itu benar-benar kita satukan di situ. Jadi, entah apa nanti wujudnya, itu kita lihat dari hasil presentasi akhir dari kolaborasi itu. Ya, kemudian next. Next, jadi kreasi bersama. Jadi, ini kebetulan saya juga sempat kolaborasi juga dengan beberapa seniman di Okinawa. Itu ada tarian, tarian kreasi, begitu. Saya bersama Mbok Ciktawili dan beberapa seniman di Jepang itu sama-sama mengeluarkan ide, walaupun difrim oleh sutradaranya di situ. Jadi, saya menuangkan beberapa gerak, kemudian Mbok Ciktawili dan dua seniman lainnya juga memberikan gerak. Jadi, itu kita tidak diimprasi berdasarkan idinya kita di sana. Walaupun dalam sebuah karya, dalam sebuah kolaborasi itu, kita sebagai seniman perlu istilahnya terkadang karena seniman itu semua memiliki idealisme masing-asing, kita perlu adanya usaha untuk sedikit menurunkan ego kita. Jadi, disinilah fungsinya kita saling mengikat dan saling mengisi dan juga saling menyadari. Seperti itu. Nah, ada pun beberapa hal yang saya pribadi, ini saya pribadi, masing-masing seniman memiliki pandangan atau cara mereka untuk mewujudkan sebuah karya, untuk melakukan sebuah kolaborasi. Tetapi ini adalah pengalaman saya pribadi, itu saya tetap mempergunakan yang namanya Ungon, Ingon, Angon. Coba di next. Ini adalah konsep saya bagaimana saya itu bergerak di seni atau mewujudkan sebuah karya, itu ada Ungon, ada Ingon, lanjut next, dan ada Angon. Apa itu Ungon? Ungon itu adalah bagaimana kita menyadari. Artinya kesadaran dalam diri kita sendiri dulu. Apa itu? Jadi, mungkin kesadaran terhadap kemampuan kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, gagasan apa yang kita ada di dalam benak kita, itu adalah Ungon. Jadi, kita menggali potensi yang ada dalam diri kita sendiri dulu. Nah, kemudian kita melihat potensi teman kita yang kita ajak kolaborasi. Jadi, mereka apa potensinya? Kira-kira potensi mereka dan potensi kita ada kesamaan atau tidak? Kalau tidak ada kesamaan, bagaimana kita menyatukan kualitas kita, menyatukan potensi-potensi kita, sehingga terwujud karya yang saling mengisi, seperti itu. Baru kita lanjut ke tahap Ungon. Ungon itu memperkuat kembali. Nah, memperkuat kembali dalam artian, memperkuat kembali masing-masing, dari jati diri kita masing-masing. Jadi, kualitas kita masing-masing, kita perkuat kembali, yang mana harusnya kita tonjolkan, yang mana harusnya kita tidak tonjolkan dulu, yang mana kita berikan porsi kepada lawan kita atau partner kita yang kita ajak berkolaborasi dan kapan saatnya kita menunjolkan diri. Seperti itu. Jadi, setelah itu, setelah Ungon, Ingon, Angon, baru kita bisa mengelola, baru kita bisa menyatukan spirit-spirit atau menyatukan kualitas-kualitas, menyatukan ide-ide yang ada pada diri masing-masing seorang kolaborasi. Coba lanjut. Ungon, Ingon, Angon. Itu belum kelihatan ya? Angon. Di next lagi. Selain itu, kita harus memikirkan juga ketika kita berkolaborasi, ketika kita wujudkan sebuah karya seni, itu kita harus memikirkan tiga ukuran ini atau sepatiga ini. Apa itu? Ada desa, ada kala, dan ada partner. Next. Jadi, desa. Dese itu bagaimana tempat? Itu kita harus memikirkan tempat di mana kita akan melakukan kolaborasi. Apakah di tempat terbuka? Apakah di tempat tertutup? Apakah di gedung prosenium yang ada lampunya? ataukah tidak? Nah, ini juga akan merangsang sebuah kreativitas kita untuk mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan kreativitas kita di sana. Kemudian, lanjut, desa, kalor. Next. Nah, kalor. Kalor ini waktu. Kita perlu juga mengestimasi waktu. Kalor ada dua. Jadi, misalnya, kita pentasnya saat siang atau malam. Jadi, kalau siang, apa yang harus kita lakukan? Kalau malam, apa yang harus kita perhitungkan? Seperti itu. Kalau siang, otomatis lighting tidak akan begitu berfungsi. Kalau malam, sudah pasti itu memerlukan lighting. Apakah kita akan melakukan permainan lighting atau tidak di sana? Itu dari segi color dan juga dari segi durasi. Kalau durasi, dalam kolaborasi seni itu, kita ditentukan atau tidak? Atau mengalir? Kalau ditentukan, berapa menit dia? Misalnya, 10 menit. Apa yang bisa kita lakukan dalam 10 menit itu? Jadi, kita bisa membagi porsi. Jadi, porsi si A, porsi si B. Agar tidak kita yang terlalu mendominasi ataupun dia yang juga terlalu mendominasi. Ini perlu adanya sebuah kesepakatan di situ. Seperti itu. Pasti situasi atau keadaan. Apa keadaan di sana seperti apa? Mungkin kita berkolaborasi di suatu tempat tidak akan sama dengan misalnya kita berkolaborasi di Bali dan di Sumatera. Mereka memiliki budaya. Mereka memiliki adatnya masing-masing. Jadi, kalau mungkin di daerah Sumatera kita berkolaborasi, kita tidak bisa terlalu furgar dalam berpakaian karena mereka ketat dalam hal itu. Kemudian, kalau kita kolaborasi di Bali, di mana? Di sebuah pura. jadi kita harus mengikuti keadaan di sana. Misalnya, di sebuah pura itu sudah pasti tidak boleh orang menstruasi atau yang akhir balik itu untuk masuk ke dalam pura itu. Jadi, apa yang kita lakukan di sana dan adat istiadat itu seperti apa? Itu yang juga harus menjadi poin penting dalam kita mewujudkan sebuah karya khususnya dalam berkolaborasi itu. Jadi, keadaan juga keadaan si lawan partner kita berkolaborasi itu seperti apa? Itu yang perlu kita dalami kemudian kita sepakati. Nah, ini poin dari antara baik dari mitra kerja maupun kreasi bersama itu adalah sama-sama saling berkompromi. berkolaborasi itu sama-sama saling berkompromi saling mengisi dan sepakat karena seni itu merupakan kesepakatan seperti itu. Nah, next. Ya, lanjut. Nah, ini ketika saya berproses di situ jadi pengalaman ketika di Jepang apa yang saya lakukan di sana tentunya saya melihat saya sedikit bercerita di sini melihat potensinya barong sisimai Jepang itu saya kaget ketika barong yang ada di sana ternyata juga memiliki sebuah nilai yang sakral sekali karena barong sisimai yang dipentaskan dan juga dipakai latihan itu berbeda kalau yang dipakai latihan itu dia memakai yang sifatnya sekunder jadi untuk bisa dilakukan latihan dan yang barong untuk pentas dia khusus mengambil dari barong yang ada di kuil hampir sama dengan kebudayaan kita di sini jadi barong itu memang benar-benar disakralkan di situ nah di situ saya melihat ada sebuah kesamaan ternyata barong yang ada di sana pun sangat disakralkan juga dan dihormati juga kepalanya tidak boleh ditaruh di bawah dan lain sebagainya itu sangat luar biasa menurut saya sendiri jadi itu ada ada sesuatu yang saya dapatkan di situ ketika melakukan kolaborasi itu jadi oh ini persamaannya oh perbedaannya seperti apa nah dan saya yang kaget juga akan bentuknya barong barong sisimai itu juga menggunakan bulu sama seperti yang ada di barong Bali sama kayak braksok cuman kepalanya dia tidak ada ukiran dan lain sebagainya bentuknya hampir sama dengan barong sai tapi kepalanya menggunakan kayu bentuk kepalanya itu hampir sama dengan barong Bali seperti itu dan cara menarikannya tentu saja berbeda karena barong sisimai menarikannya lebih lincah bisa lebih lincah ketika saya latihan mereka bisa melakukan salto bisa melakukan menggelinding seperti itu tetapi barong Bali tidak mungkin bisa menggunakan gerakan seperti itu salto atau menggelinding lalu apa yang saya harus lakukan karena mereka akan jauh lebih menarik kalau dari segi atraksi lebih atraktif apa yang bisa saya lakukan saya hanya melakukan misalnya bagaimana saya seolah-olah bengong terhadap apa yang dia bisa lakukan setelah mereka menggelinding setelah mereka melakukan salto atraksinya masing-masing kemudian saya mengambil sebuah kipas mungkin saya kipaskan barongnya kemudian disitu ada interaksi dan penonton sangat menyambut dengan antusias sekali jadi disini ada beberapa penonton yang sampai terharu sekali jadi ternyata dua budaya ini ini memiliki kesamaan dan memiliki spirit masing-masing sehingga bisa bertemu disini seolah-olah spiritnya memang memang ada sebuah kerinduan antara Bali dan Okinawa ini jadi seolah-olah ada sebuah kakak adik yang baru ketemu seperti itu jadi banyak sekali yang mendapatkan kita diberikan respon yang positif sampai ada yang sedih sampai ada yang terharu sedih terharu nah itu yang saya lakukan selama di Okinawa lanjut next nah ini sebuah tarian itu kita saling mengisi disini di dalam tarian ini misalnya ketika saya menari gerak bali saya apa namanya memberikan kontribusi gerak tari bali kemudian cipta juga kita menggabungkan gerakan itu kemudian saya menggerakkan juga tari Jepang itu jadi saling bertukar seperti itu jadi saling bertukar nah disini uniknya jadi mau tidak mau saya juga bisa mempelajari teknik gerak Jepang itu dari di Okinawa itu seperti itu jadi disini saling mengisi konsepnya next nah disini disini juga saya pernah melakukan kolaborasi di Tokyo ya itu bersama tari balet nah ini sangat apa ya sangat kontras sekali dengan dengan teknik yang ada yang kita miliki di Bali kalau balet otomatis dia akan melawan gravitasi dia akan lebih cenderung apa namanya dia melawan gravitasi itu sendiri kalau kalau Bali sudah pasti membumi nah ini ini adalah sebuah projek gitu projek kolaborasi karya bersama walaupun ada satu superadarannya kemudian kami diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi atau memberikan gerakan-gerakan ini dia mengambil cerita lupa saya nama ceritanya itu dari Barat kemudian tokoh-tokoh utamanya karakternya Bali seperti itu jadi tokoh utamanya khusus Bali kemudian pemain-pemain yang lainnya itu adalah balet dari Tokyo seperti itu ya lanjut ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mungkin kita akan sharing-sharing atau mungkin berbagi pengalaman karena disini saya lihat banyak sekali seniman yang hadir disini yang juga hebat-hebat seperti Modayu Arya ini pengalaman kolaborasinya sangat mendunia gitu dan kalau bisa ini Modayu juga memberikan masukan atau saran walaupun saya narasumbernya disini tetapi pengalamannya Modayu pandangan pandangan-pandangan juga bagaimana kolaborasi itu begitu Dumun Modayu terima kasih menarik sekali ya tadi sudah secara teori selalu kemudian menjelaskan pembagian kolaborasi itu ada yang apa tadi itu ada yang Mitra ada yang kreasi bersama kreasi bersama lalu kemudian yang menarik itu konsep yang selalu Gong Di bawa-bawa ke Ungon Ingon Langon lalu kemudian bertemu dengan konsep dari sekalupater ini sebenarnya sudah ada pertanyaan Gong Di dari salah satu peserta tadi Gong Di sudah menjelaskan dengan detail ya kebatasan-batasan kolaborasi itu sesungguhnya ada ada kompromi yang memegang ya karena itu akan ada kesepakatan tapi mungkin ini pertanyaannya ingin menegaskan kembali batasannya karena kan oke kolaborasi dengan Mitra kolaborasi berbeda dengan karya individual tapi kenyataannya di karya individual juga kita seringkali meminta sumbangan pemikiran gerak dan lain sebagainya mungkin ini yang ingin ditegaskan lagi sama si penanya ada Kesa yang bertanya mungkin bisa dipertegas lagi Gong Di oke kalau karya individual itu walaupun kita meminta ide dari misalnya si komposer seperti itu ya kira-kira seperti apa idenya tetapi keputusannya tetap pada kita jadi keputusannya tetap pada kita kita yang berhak menentukan ini digunakan atau tidak jadi kita yang berhak memberikan apa namanya sebuah keputusan di sana itu termasuk karya individual di situ walaupun bagaimana komunikasinya mungkin antara Kesa dan misalnya dengan siapa dengan Ari Palawara kerjasamanya seperti apa oh ini kita kolaborasi seperti itu jadi ya tentu itu idenya itu kita angkat ke permukaan seperti itu jadi demikian Kesa apakah ada apakah Kesa masih bergabung di sini apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi secara langsung gitu Kesa enggak ya atau mungkin sudah sedang ada di mana baik ibu buka menanya untuk adik-adik mahasiswa mungkin ada yang ingin dipertanyakan secara langsung kepada beliau pengalamannya tadi kan kita melihat bagaimana beliau berkolaborasi dengan barong itu lalu kemudian juga berkolaborasi dengan di Tokyo dengan balet yang jauh berbeda dengan dasarnya dengan yang Bali ibu buka ini sesi pertanyaan dipersilakan belum ada ya sepi sayang ini yang lihat tadi kan yang di Okinawa barong itu berarti ketika proses latihan itu barong yang sesungguhnya akan digunakan pentas sama sekali tidak pernah dipakai lalu tiba-tiba pas pentas dipakai saja begitu ya betul yang pun kaget waktu itu karena apa karena bulu dari barong yang dipakai latihan dengan barong yang dipakai pentas itu sangat berbeda sekali loh ini kok barongnya berbeda dari yang kemarin dan dari segi kualitas barong yang dipakai pentas itu sangat berbeda sekali dengan kualitas yang dipakai latihan terus yang tanyakan ternyata kalau yang barong dipakai pentas itu itu khusus mendatangkan dari kuil di sana karena yang sempat juga sebelum pentas di situ jalan-jalan di sekitar situ menemukan kuil dan menemukan barong yang digantung di situ seperti persis seperti di Bali jadi wah ini ini memang memang ada kesamaan budaya antara Okinawa tentunya dan Bali alamnya juga sama di sana alam antara Bali iklimnya sama dengan yang ada di Okinawa cuman menarikan langsung benda biasanya kan kalau kita mau pentas harus sempat dicoba dulu kan yang dipakai ya Gungde itu tadi di foto yang menari ekor barongnya ini ke perempuan Gungde ekor barongnya Gungde itu kotoe ini ke murid yang ada di Jepang dia memang cewek tetapi memiliki jiwa yang teki jadi kuat membopong barong dan tarian tarian yang dia belajari di Bali itu tidak tidak hanya ini tidak hanya apa namanya tarian semua tarian cowok biar duduk kemudian ada baris jauh itu yang yang dia suka tarikan lebih ke tari cowok dia Gungde pengalaman kalau pengalaman yang tadi Gungde sampaikan bahwa kalau dalam kolaborasi itu ego itu masuk bagian mana tadi ya ingon itu kalau tidak salah ego itu bagaimana mengelola ego kan karena banyak kepala dalam kolaborasi itu jadi pernah ada pengalaman yang menyebabkan bersinggungan lalu kemudian bagaimana menata itu supaya benar-benar tujuannya karya itu benar-benar jadi pernah sih ketika kita proses balet sama Pak Cedil juga waktu itu dan Mok Cipta ada beberapa hal ide kami itu istilahnya tidak dipakai oleh mereka jadi biasalah kita sama Bali saling ngerimik gitu kan kena yoga nanggo gitu tetapi gak apa-apa jadi kita dalam hal ini memang harus menyadari apa kemauannya dia kita lihat dulu kemauannya dia seperti apa apa tujuannya kenapa dia tidak menyetujui ide yang kita sampaikan oh ternyata dia punya ide lain seperti itu nah ini hal ini yang perlu kita sadari bersama jadi kita paling tidak menurunkan idealisme kita disana menurunkan ego kita disana sehingga apa yang dia inginkan dan juga bisa kita wujudkan bersama begitu juga ada beberapa ide dari mereka yang kita sempat istilahnya tidak setuju gitu tapi mereka juga menerima nah ini ini perlunya ada komunikasi tidak sempat saya ada pernah ketika berkolaborasi itu sampai sampai gontok-gontokan sampai saling apa namanya oh harus gini harus gini tidak pernah sih ada begitu nah ini pentingnya kita sebagai seniman itu perlu luas ya jadi seperti air dimana kita bisa saling mengisi seperti itu ya jadi gontok-gontokan enggak cuman patah hati di kamar mandi gitu ya nah ini menarik kalau kolaborasi itu kan pertarungan ide ya pertarungan ide lalu untuk mungkin ini juga terkait sama pertanyaannya kesa tadi batasan kolaborasi itu pertarungan ide lalu kemudian berapa sih prosentase ide kita kadang-kadang apakah ya kak tadi kan oke ide kita enggak dipakai ini enggak apa-apa ternyata dia punya ide yang lain apakah ada takaran tertentu prosentase ide itu harus 50-50 atau harus bagaimana oh takaran itu ada takarannya adalah kesepakatan itu itu jadi kesepakatan aja di ujung-ujungnya ya sekian persen itu enggak ada kalau dalam sebuah kolaborasi jadi intinya kesepakatan kesepakatan enggak melakukan seperti ini oh ya sepakat udah jadi iya betul kesepakatan tentunya kata kesepakatan itu kan sederhana sekali ya seolah-olah duduk di bedanya makan lalu kita sepakat bikin ini lalu selesai betul ya padahal prosesnya panjang sekali bisa tahunan bisa ya bisa tahunan jadi nah itu kesepakatan kesepakatan itu artinya kita saling kompromi itu dilakukan berulang-ulang terus jadi sampai menemukan titik akhir gitu loh jadi kadang-kadang titik akhirnya apa Mudayu titik akhirnya deadline katakan betul-betul 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 deadline ah masalah waktu Gongde itu yang di berapa lama proses kolaborasi yang dilakukan dengan dengan seniman-seniman tadi itu prosesnya dan juga mengenalnya kalau proses yang untuk tari balet itu karena sudah ada skenario nya kita di frame jadi dalam kolaborasi itu juga perlunya sebuah frame untuk mendapatkan benang merah disitu jadi kalau yang itu konsepnya adalah kreasi bersama ya jadi itu ada frame disana kita ada konsep kemudian gambelannya pun juga menggunakan gambelan modern dan bali disitu jadi itu perlu proses untuk menyatukan disana dua minggu dua minggu dua minggu pendek ya ya dua minggu sangat pendek sekali tetapi di rumah kita sudah kalau kita lama-lama disana kan kasihan mereka moda unit biayanya banyak tapi kita yang senang kita yang banyak tapi kalau kalau ini di Bali dulu kita dikasih konsepnya kemudian dikasih musiknya mereka yang sudah karena penabuhnya disana adalah orang Jepang jadi semuanya Jepang memainkan gambelan Bali dan juga ada digabungkan dengan musik balet disana nah disini ketika musiknya jadi kemudian kita diberikan musik kita disuruh untuk mempelajari disini kita hanya berandai-andai dulu disini berandai-andai berandai-andai dulu kemudian kita masuk kita istilahnya kita sudah ke Jepang kita masuk ke dalam sebuah tempat mereka latihan produksi tentu saja apa yang kita kadang-kadang latih di di rumah itu tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita nah ini kita perlu penyesuaian nah penyesuaiannya ini ini perlu dilakukan dua minggu waktu itu iya 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 gongde suksema sharingnya ini rupanya di kolom chat sudah masuk beberapa pertanyaan yang pertama ini dari ibu diah kustianti ibu menanyakan suhu kita gongde salam rahayu gongde rahma izin bertanya untuk berkolaborasi seni terutama tari tentu perlu diperhatikan keutuhannya jadi tidak seperti mosaik yang nampak seperti tempelan saja menurut gongde kolaborasi yang utuh yang sangat mengagumkan itu seperti apa begitu dari ibu kustianti oke kalau menurut saya sendiri apa namanya yang mengagumkan kata mengagumkan itu kan relatif ya jadi ada sesuatu kalau misalnya saya mengatakan karya si A itu sangat mengagumkan si B belum tentu dia mengatakan karya itu mengagumkan jadi karya yang kolaborasi yang baik itu adalah bagaimana kita mampu berkomunikasi itu tentunya baik berkomunikasi antar seniman maupun berkomunikasi kepada penontonnya jadi ada sesuatu yang penonton itu dapatkan dari hasil kerja kita dari hasil kolaborasi kita begitu jadi memang benar jadi mosaik-mosaik artinya tempelan-tempelan seperti itu mungkin bagaimana solusinya jadi tidak serta-merta apa namanya kelihatan seperti misalnya tiba-tiba turnojaya tiba-tiba oleg keluar dan tiba-tiba jaipong mungkin di sini ada sesuatu yang untuk kreatifitasnya disinilah tantangan kita sebagai seniman bagaimana kita mengemas sehingga karya itu benar-benar menyatu dia tidak seperti air dan minyak seperti itu kira-kira begitu Mudayu itu ukuran bahwa dia sudah menyatu tidak seperti air dan minyak itu bagaimana kadang-kadang ini kan sulit sekali ya ya betul itu perlu sebuah pemahaman Mudayu jadi pemahaman antara seniman yang satu dengan seniman yang lain itu tentu akan berbeda jadi kualitas secara berpikirnya dia akan berbeda misalnya dengan air dan minyak itu karya yang sudah ada karya yang sudah ada itu ditempel begitu jadi kalau karya yang baru kemudian kita mendapatkan tidak suasananya seperti itu mungkin perlu sebuah proses lagi di sana kalau misalnya karya yang ada itu kita tempel itu sudah pasti seperti air dan minyak dia jadi tergantung dengan kualitas pengkarya dan juga perjalanannya itu menyangkut masalah rasa sepertinya ya kita lanjut ini ada pertanyaan lagi dari yang jadi begitu ibu Kus apa ada tanggapan dari ibu mungkin nenten titik yang lanjut ya bu ini adik siapa ini loh siapa ayu ningrum mau bertanya langsung dipersilahkan mau bertanya langsung bisa ditanyakan langsung tidak masih malu-malu jadi pertanyaannya begini unsur-unsur apa saja yang perlu dikolaborasikan sehingga karya itu tidak menjadi tempelan saja sebenarnya sama ya dengan pertanyaannya ibu ibu Kus tadi jadi sudah dijawab tadi sama pak agungnya lalu kemudian ini dari ini tidak ada namanya agak susah swastiastu atu gongde rahma perkenalkan nama saya tri rai prodis senitari semester satu mabah ini ingin bertanya berdasarkan pengalaman atu gongde berkolaborasi selama ini apakah menurut atu gongde kemampuan berbahasa sangat penting dalam kolaborasi iya jadi sekarang tergantung bahasa apa dulu kan gitu kalau tentu bahasa itu adalah penyambung kita untuk berinteraksi kan seperti itu ya kalau yang terus terang saya tidak bisa bahasa Jepang loh tapi di situ ada penerjemah di situ tetapi bahasa yang paling penting dalam kita berkolaborasi adalah bagaimana bahasa rasa itu sendiri bahasa emosional itu sendiri nah seniman itu dia tidak tidak hanya pandai berbicara verbal tetapi dia pandai berbicara lewat apa kalau tari dia berbicara lewat gerak kalau penabuh dia akan berbicara lewat musiknya jadi lebih kepada rasanya kepada bahasa emosionalnya di situ seperti itu ya itu jawabannya ngenak sekali yang tadi pikir apa bahasa Inggris bahasa Jepang ternyata intinya bahasa rasa jadi ketika sudah bahasa rasa dituduhkan kemanapun dia bersifat universal gitu ya Gungde ya betul kemudian selanjutnya Ayu Devi dari semester satu juga izin bertanya apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari kolaborasi tolak ukur mungkin ingin ada yang ditegaskan Gungde ya oke kalau tolak ukur itu ukuran pastinya itu sudah pasti kalau dalam seni itu tidak tidak bisa kita ukur oh ini satu tambah satu sama dengan dua oh itu tidak bisa tetapi yang tolak ukurnya itu bagaimana pesan itu pesan rasa itu bisa sampai ke si penikmatnya seperti itu jadi misalnya apa yang kita ingin tampilkan itu si penonton bisa merasakan bisa saja rasa kecewa juga bisa rasa senang juga bisa rasa sedih juga bisa apa yang kita inginkan di sana adanya sebuah komunikasi yang bagus di sana gitu itu kira-kira ya jadi ujung-ujungnya kembali ke rasa lalu kemudian sampai pesannya ke audiens apakah audiens bisa menangkap rasa yang sama seperti yang diinginkan oleh si pengkarya Devi Devi Om Suhasiasu saya Devi izin bertanya saya sangat kagum dengan karya-karya dan pengalaman bingung dalam berkolaborasi sampai ke luar negeri bisa sedikit diceritakan bagaimana perjalanan bingung sehingga terciptanya kolaborasi sampai ke luar negeri mungkin nanya gimana sih kok ketemu jaringan kolaborasi mungkin pertanyaannya sikatnya wah ini susah ini pertanyaannya susah ya intinya gini ketika intinya kita bergerak di sini itu pentingnya sebuah ketulusan itu yang paling penting jadi kita jangan memikirkan sebuah apa ya saya sekian harus untung sekian tidak jadi kita bergerak saja dalam seni itu kalau saya pribadi saya mengalir 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 kemudian kebetulan juga ada yang murid kebetulan dari Jepang misalnya salah satunya belajar ke tempat saya kemudian mungkin dia tertarik kemudian untuk membuat sesuatu di luar jadi mereka mengundang sudah beberapa kali dua kali diundang satu dalam Sandriku Festival khusus barong-barong seluruh Asia Tenggara di tempat di Iwati namanya tempat tsunami dulu mereka juga percaya kalau barong-barong dipentaskan bisa menetralisir kekuatan jahat mungkin seperti ruat bumi jadi barong-barong seluruh Asia diundang ke situ itu dalam konsep ngelawang ini menarik waktu di Iwati jadi ada beberapa juga teman-teman relasi jaringan itu intinya kita sebenarnya bagaimana kita baik berkomunikasi kita berkomunikasi dengan baik dengan berkesenian dengan tulus mungkin itu yang akan memberikan kita sebuah kesempatan dan yang selalu berdoa dan pada leluhur selalu mungkin diberkati ya itu iya betul jadi pokoknya berkarya saja itu mungkin pesannya Pak Gungde berkarya saja lalu bagaimana membangun komunikasi yang baik kalau di Bali ada depan anak yang ngadanin kalau sudah terlihat kualitas individu nanti otomatis akan dicari sama jejaring itu jadi dia akan terbentuk dengan sendirinya ya Gungde ya tugas kita berkarya aja dengan tulus begitu mungkin yang bisa dan berkarya dengan totalitas Mudayu ya betul dengan sengah-sengah totalitas apapun kondisinya ya Gungde betul walaupun pandemi sekarang kita juga harus totalitas Mudayu ya tentu totalitas dengan dengan aturan-aturan yang ada ini supaya tidak saya saya buka lagi mungkin adik-adik ada yang mau menanyakan secara langsung gitu biar lebih hangat dipersilahkan dipersilahkan belum belum juga Mang Jane Mang Jane mungkin akan menanyakannya secara langsung Mang Jane kan belajar di sana juga ya Gungde Mungkin malu ketemu langsung sama gurunya jadi harus disampaikan lewat titian ingin bertanya melihat situasi pandemi ini apakah kolaborasi antara seni visual dan seni virtual itu merupakan hal yang tepat untuk dipelajari saat ini itu pertanyaannya siapa Mang Jane Mang nanti jawabannya nggak kasih tahu di rumah Mang nggak boleh ini harus yang lain oke jadi sementara karena dalam keadaan pandemi seperti ini tentu banyak dari multidisiplin yang bisa kita ajak berkolaborasi tentunya zaman sekarang ini yang COVID ini yang serba PPKM ini dan membatasi ruang kita untuk bergerak bersama tentu salah satunya media visual itu sangat tepat sekali untuk digunakan sekarang ini tentu dalam pembuatan visual itu tetap mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu jadi ini sangat sangat memungkinkan sekali misalnya dari segitari kemudian berkolaborasi dengan seniman video itu sangat memungkinkan sekali kita untuk melakukan itu seperti itu jadi salah satu media untuk kita berkomunikasi yang baik sekarang di masa pandemi ini adalah seni virtual jadi wajib dipelajari ya Gongdea senang ataupun tidak senang ya mau tidak mau jamannya seperti itu Modayu kalau tidak mungkin kalau kita hanya mentok aja di sana karena kita tidak mengikuti jaman kita akan ketinggalan karena bagaimanapun juga kita tidak bisa diberikan ruang untuk berkerumun sekarang betul tapi tentang kesiapan betul tentang kesiapan kalau Gongde kan generasinya biadah sama saya yang agak-agak lampau lalu kemudian kesiapan berhadapan dengan teknologi ada gapet segala macam kadang-kadang teknologi membuat mengeluh membuat mengeluh kalau misalnya dari sudut panah Gongde maksudnya ingin mendengarkan cerita dari Gongde kesiapan kita dengan teknologi lalu kemudian berhadapan dengan pandemi ini bagaimana Gongde kalau kesiapan menurut kalau Gongde tidak siap semuanya bukan begitu jadi menurut dia semua kita bisa lakukan sama halnya seperti Modayu terlalu merendah itu namanya Modayu sering melakukan pentas virtual itu misalnya dengan film sebelum pandemi Modayu sudah buat film sama Mas Garin itu kan sudah virtual namanya itu bukan artinya ketika sekarang harus ini ditemak ini kadang-kadang pemahaman kadang-kadang ketika saya berbagi pengalaman teknologi dan lain sebagainya ini teknologi ini kadang-kadang sudah lah dipikirkan sama pihak yang mengerti saja gitu pokoknya saya pikirin yang istri saja tapi sekarang kita harus ada di dalam rumah sendiri kita berhadapan dengan teknologi sendiri nah itu kadang-kadang jadi harus nunggu orang dulu ya itulah pentingnya sekarang kita karena terus terang tiang juga tidak membidangi dalam urusan mengambil gambar kamera itu mau tidak mau kita ada kolaborasi di situ jadi kolaborasi atau itu pun karena individual jadi kita menarik di yang misalnya si videographer ini sebagai apa sebagai kolaborator atau sebagai tukang seperti itu sebagai pekerja jadi ide saya ini saya ingin nampilin ini kira-kira apa yang bisa kamu wujudkan tentu dia juga punya ide-ide kan di sana dan itu tetap keputusannya seperti peranyaan Kesa itu tetap keputusannya pada kita ada ide lain nggak selain itu bisa nggak seperti ini hasilnya seperti apa mau nggak mau kita harus belajar juga di sana apa yang mereka maksud nanti efek kameranya akan menjadi seperti ini misalnya nanti saya akan tambahkan 3D nanti kita akan tambahkan green screen dan lain sebagainya istilah green screen itu pun yang terus terang baru tahu saat pandemi ini kok layarnya hijau nggak ada layar apa-apa kita bergerak di sini apa yang bisa kita bayangkan di sini begitu mereka masuk di background jadi ini bagus sekali jadinya ini cukup menarik ada mungkin ide-ide dari kita lagi makanya setiap proses itu perlu kita dampingi setiap proses itu setidaknya kita juga mendapatkan pemahaman di sana wawasan di situ ketika kita berkarya berikutnya kita sudah ada bayangan oh ini saya ingin membuat efek yang seperti yang kemarin tetapi dikembangkan seperti ini dikembangkan lagi seperti ini dikembangkan lagi seperti ini jadi dari sana dari proses kita belajar itu banyak-banyak ide yang kita dapat di situ malah ada hal-hal baru yang di luar kebiasaan kita kita dapat di situ jadi intinya ruang pandemi ini sebenarnya membuka ruang kolaborasi menyadarkan kita untuk kolaborasi ya ini ada lagi pertanyaan dari Dede dari semester tiga izin bertanya apakah menurut Atu Gongde kolaborasi dulu hingga sampai sekarang banyak perkembangannya atau sama saja atau bagaimana oke Nanti jawabannya di studio aja ya yang lain nggak dengar oke gini jadi perkembangan sudah tentu ya perkembangannya sangat luar biasa sekali ya perkembangannya kenapa karena kalau di zaman pandemi ini banyak disiplin ilmu yang kita bisa ajak ikut berkontribusi disini salah satunya ya virtual itu itu jadi tidak hanya apa namanya tidak hanya koreografer tapi juga videografer terus terang juga apa namanya dari segi komposer komposer pun juga terkadang kan tidak live ya tidak live sekali jadi mereka tentu juga akan belajar bagaimana caranya karena sekarang kalau live susah ngumpulin penabuh itu nanti nanti kena PPKM nanti mungkin dia akan belajar menggunakan MIDI itu kan komputer jadi banyak sekarang terlahir komposer-komposer individu dengan di rumahnya duduk sudah bisa membuat satu barungan gambelan seperti itu banyak sekali sekarang perkembangannya tentu dari dari kebiasaan dan dari kualitas kualitas individu mereka gitu kualitas individu baik jadi demikian yang dibagi sama Pak Gungnya mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Devina ayo dong Devina ini mungkin ada yang mau menanyakan langsung masa dari kita aja ini bosan ngelihatnya Suman Gungdi sama Ibu aja sama Pak Agung sama Ibu aja ayo Devina bisa ditanyakan langsung Devina mana ini semuanya semuanya komunitas 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 atau masyarakat dari luar Bali maupun Indonesia supaya kita bisa mengikuti event-event yang diadakan mereka semua kalau kalau kembali seperti tadi Modayu jadi yang tidak pernah yang namanya istilahnya promosi mencari relasi saya harus ke situ saya harus mencari relasi di sana tidak jadi kalau tiang itu secara pribadi bagaimana caranya orang itu biar tahu juga karya kita tentu yang kita lakukan adalah ungon-ingon-angon itu jadi kita menggali potensi yang ada dalam diri kita sendiri perkuat dia lagi sehingga nanti gampang kita memiliki sebuah identitas itu jadi semakin kita berkarya dengan totalitas otomatis saya yakin kualitas itu akan muncul seperti itu sehingga orang-orang mungkin akan bisa melihat ketika orang melihat kualitas kita kebetulan mereka suka mereka akan mencari kita tapi bagus sebenarnya bagaimana mencari relasi itu tentunya dengan cara melakukan sebuah pemasaran begitu kan jadi melalui website melalui media sosial seperti itu bisa saja seperti itu cuman tentunya dalam sebuah kita memasarkan suatu produk kita sebuah kualitas kita tentunya harus dengan totalitas dulu gitu ketika sudah total seperti yang saya katakan tadi punya kualitas akan dilihat sama orang kebetulan mereka cocok kualitasnya kita dengan mereka ya betul jadi kembali gali potensi jadi ini yang baru itu identitas sebenarnya sudah dari tadi sih yang diungkapkan sama Gongde nya ketika kita sudah bertemu identitas maka jaring itu akan hadir dengan sendirinya tapi juga tidak menutup kemungkinan kita melakukan branding gitu ya Gongdea apalagi sekarang ya branding sekarang kan media sosial ada di tangan kita selalu ngapain apapun yang kita lakukan bisa kita share dan itu itu sebenarnya juga semacam CV bagi kita betul ya Gongdea jadi ketika orang searching betul jadi untuk adik-adik mahasiswa itu perlakukanlah media sosial anda itu sebagai CV jadi orang akan melihat perkembangan potensi diri kalian itu dari sana sesungguhnya gitu nah lalu kemudian masalah branding tadi juga kalau kemarin dari Bapak Nuart itu ya sempat berbagi juga harus rajin-rajin menyelengarkan event kalau memang kita belum satu channel dengan rekan kerja yang mana belum ada relasi jadi kita selenggarkan event sendiri seperti yang dilakukan sama Gongdea sering-sering jadi ada event jadi orang melihat betul kan ya orang melihat lalu kemudian mencoba kolaborasi nah kalau sinyalnya sama jadi bisa dari hati-hati baru akan terjadi jika tidak sepertinya akan terjadi penolakan betul ya Gongdea ya betul betul jadi karena masing-masing kan punya selera ya ada yang suka makan babi guling ada yang gak boleh makan babi guling gitu kan ada yang suka sate kambing gitu kan mungkin pas dia seleranya dengan gayanya Mok Dayu gitu kan oh ini saya seleranya dengan gaya Mok Dayu mungkin akan karena setiap setiman itu kan memiliki ciri khas yang berbeda tentunya dari ciri khas ini munculnya seperti yang saya katakan tadi kita dari totalitas dulu muncul kualitas baru kita punya yang namanya identitas jadi kalau sudah identitas kita ini seperti apa jadi oh dia suka dengan identitas kita yaudah klik gitu kerjasama gitu betul nah masalah penolakan tadi mumpung belum ada yang nanya Gongdea pernah nolak gak kerjasama menolak belum sih belum pernah menolak berarti sangat lentur ya Gongdea ya begitu sangat karena bagi bagi tiang sih pengalaman itu pengalaman itu sangat berharga sekali jadi kalau kita menolak sebuah kesempatan itu kan sama saja apa ya sama saja kita kita mengurangi pengalaman itu terlepas dari baik dan buruknya karena pengalaman buruk itu juga adalah guru oh kita sudah pernah oh ini dulu dia seperti ini seperti ini pengalaman kerjasama dan lain sebagainya udah kita tahu jadinya baik dan buruk dalam menjalin sebuah kerjasama jadi itu mungkin yang harus digarisbawahi oleh adik-adik bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali pengalaman itu kadang-kadang tidak semuanya manis ada yang buruk juga ada yang buruk juga dan itu semua adalah pengalaman apa buruk bagi kita untuk mematangkan kolaborasi oh kemarin sudah sempat bertemu problem yang ini jadi besok bertemu kolaborasi oh senjatanya sudah punya gitu ya sudah punya tabungan betul betul baik ini ibu buka lagi ini masih waktunya baru 11.12 ya jadi mungkin masih ada kesempatan lagi 15 menit lah ibu buka deh langsung bagi adik-adik yang ingin bertanya langsung atau mungkin juga bapak ibu dosen yang saya hormati yang ingin menyumbangkan pikirannya atau mungkin juga ingin bertanya kepada narasumber kita itu yang persilahkan sambil menunggu ya Gong Di kolaborasi yang paling pertama kali Gong Di kolaborasi itu seperti apa dengan siapa kolaborasi pertama itu mengenal kolaborasi pertama itu ketika tiang apa namanya ada program pertukaran pelajar di 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 Jogja begitu jadi almarhum orang tua angka tiang di sana Pak Mardi namanya itu banyak mengajarkan tiang antara budaya Jawa seperti apa Jogja seperti apa disitu kebetulan pas waktu itu ada pengalian dana pengalian dana tsunami waktu itu disitu kolaborasi pertama yang bersama teman-teman disitu lalu kemudian yang secara profesional yang profesional ya kapan lupa yang mudah yang banyaknya tapi yang berkesan itu yang di Jepang yang di Okinawa tadi karena urusan barong itu ya itu yang paling berkesan karena tiang kebetulan juga suka menari barong jadi ada kedekatan budaya bahkan tiang sempat punya pemikiran waktu itu punya ide kita buat festival barong sedunia yang sempat punya ide begitu hanya menghayal semoga semoga realisasi itu betul itu menarik sempat disampaikan gak sama rekan sama tim kolaborasinya yang di Jepang enggak sih kebetulan waktu itu setelah dari sana sempat punya pemikiran seperti itu karena di Indonesia banyak juga barong ada barongan juga di Jawa tidak hanya di Bali saja di Bali juga sudah banyak jenis barong kemudian di Jawa dan di Nusantara yang yakin banyak juga ada barong sama kudok itu kan hampir sama dengan berutuk dan juga mereka hampir sama dengan barong kijang yang ada di Jepang ada barong kijang sama juga konsepnya pakai rumbai-rumbai dan lain sebagainya ini ada kesamaan jadi kalau kita buatkan festival itu barong sedunia itu akan menarik sekali yang mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir kembali lagi ke hal kolaborasi misalnya kan kita sudah kolaborasi dengan komunitas A apakah kalau dari Gong D sendiri apakah itu biasanya berlanjut apakah terhenti satu proyek itu saja kadang-kadang ada yang berlanjut kalau untuk berhenti yang harapkan tidak yang harapkan kedepannya masih akan ada lagi karena setiap kita berkolaborasi tujuannya itu kita menjalin hubungan baik kita berkolaborasi bukan untuk saling menunjukkan saya lebih hebat dari kamu tidak seperti itu justru kita saling mengisi di situ kita saling mensupport dan menjalin hubungan baik di sana itu harapan mungkin kalau kita berkolaborasi sama seseorang satu kali berkolaborasi mungkin belum ada kesempatan lagi untuk berkolaborasi berikutnya tapi yang kita harapkan di sini pasti akan ada lagi karena komunikasi itu tetap kita jalin ayo kapan lagi seperti sekarang ini sayangnya pandemi nanti kalau selesai pandemi ayo ke Malaysia ayo ke Jepang kayak gitu teman-teman di sana ayo lagi ke Australia kayak gitu teman-teman sementara lewat media sosial karena kendala seperti sekarang susah ya betul kadang-kadang ingin berlanjut tapi kembali lagi ke urusan komunikasi bagaimana keterampilan senimas mengelola komunikasinya apakah dia akan terus berlanjut atau tidak itu juga yang yang titik yang rasakan ketika tidak mampu membangun komunikasi itu ya sudah harus ikhlas merelakannya benar betul nah ini dari dari Mangjana lagi Mangjana rajin ini coba dong langsung aja Mangjana baru aja berkirim ini Mangjana ayo dong dari mahasiswa ini gimana ini Mangjana enggak longol tidur mungkin enggak baru aja ngirim pertanyaan gini mungkin dari Bapak Agung Rahma atau Bapak Ibu dosen yang bergabung bisa membagikan pengalaman tentang pengalaman yang sudah dilalui dengan melibatkan media teknologi apakah itu menjadi penampilan menambah poin yang dalam sebuah karya yang disajikan atau justru sebaliknya kayak ini dia lagi punya projek projek apa garapan virtual gitu jadi dia bertanya detail-detail gimana teknologi itu penambah atau malah sebaliknya oke menambah atau tidak menambah poin poin apa yang dimaksudkan begitu sekarang itu perlu kita ini lagi itu kan tergantung dari hasil kerja kita hasil kita membangun sebuah komunikasi hasil kerja kita secara totalitas itu jadi intinya itu aja sebenarnya kalau kita bekerja dengan totalitas kemudian komunikasi yang baik itu otomatis semua karya itu akan dapat menambah poin kok jadi poin apa ini ini perlu dipertanyakan lagi poinnya seperti apa maksudnya kan begitu iya ayo dong Mangjana poin dalam main sepak bola ada lagi ya ayo dong Mangjana poinnya poin apa ini supaya enggak ibu menerka-nerka saya pengen dengar mahasiswanya gitu dah Mangjana ini sampai melambai-lambai saya mungkin siapa yang hadir mungkin Yuan mungkin ada kesiapan Arya Arya siapa Arya ya sias-sias tu jangan izin bertanya terkait barong Okinawa sama barong Bali tadi kan ada kesamaan di Sakral juga yang lihat barong Bali Nike kan kalau Sakral ada juga penari tertentunya apakah barong Okinawa ini menurut itu juga ada penari tertentunya ya makasih ada jadi mereka di Okinawa itu dia sama juga seperti kita jadi ada penari tertentunya kenapa karena untuk menarikan tari barong Okinawa itu diperlukan sebuah teknik jadi tekniknya dia harus pelajari benar enggak bisa sembarangan kalau kayak kita kalau itu siapapun boleh masuk kalau dia yang disana dia memang benar-benar punya penari khusus disitu tentunya penari itu dia ada sebuah proses latihan disitu dua orang disana sebagai penari intinya kemudian dia juga bisa membuat semacam generasi disitu kayak penyungsungnya itu dia dua orang disana kayak gitu bagaimana Arya Arya ini semester satu kah ya bu semester satu ya ada lagi ada lagi yang lain putri mungkin ini madeputri silahkan kita curhat curhatan saja jadi enggak usah berjarak dengan kita kami iya betul santai aja belum Adi Pramana tadi sudah sempat mau unmute ask to unmute enggak bisa ya ayo silahkan putri enggak ada putri pandangan apa dari dari apa yang bisa apa mungkin dapat disarik ada manfaatnya enggak kita kami ini buat putri gitu mungkin ada adik-adik yang punya pengalaman kolaborasi bisa sharing pada kami disini jadi kenala apa yang didapatkan saat kolaborasi kan seperti itu jadi pengalaman apa yang didapatkan saat kolaborasi bisa diceritakan kalau saya malu-malu saya sama-sama masih proses belajar kok disini oh tidak bisa on cam tidak bisa on cam sinyal ada gangguan oh ini dari Mang Jana iya 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 enggak apa-apa Mang Jana itu kembali lagi tadi yang sambil menunggu yang lain ya teknologi halo teknologi iya om swasiastu ini dari suaranya Mang Yuni kalau enggak salah yang Mang Yuni dari semester 7 salam kenal Tugung Deramat yang proditari dari semester 7 mendengar percakapan dan pengalaman Aturama bersama adik-adik juga mengenai pertanyaan Mang Yuni mempunyai pertanyaan yang sangat sederhana terkait berkolaborasi tentunya Aturama kan berkolaborasi sudah cukup lama dan banyak memiliki pengalaman baik itu mengenai digital atau apapun itu dah Mang Yuni malah memicu ke apakah saat atau selama Aturama berkolaborasi dengan siapapun memiliki duka ada suka dan ada dukanya terkait kita berkolaborasi dengan orang banyak belum lagi kita memahami karakternya seleranya dia bukan hanya kita berbicara tentang projek apa yang akan kita bicarakan tapi bagaimana kita menjalin merajut ikatan sosial itu lebih tepatnya apakah ada dukanya bagaimana seperti Nika Aturama pertanyaan dari Titiang suk semua oke dalam sebuah proses itu pasti dia ada suka dan duka mau tidak mau kan seperti itu tapi pasti ada karena apa karena ketika yang seperti saya katakan di awal bahwa ketika kita mengeluarkan ide jadi ide kita itu tidak dipakai itu itu pasti ada sebuah kekecewaan dalam diri kita tetapi disini yang Titiang sarankan jangan pernah mengatakan setiap proses itu kita ada duka gitu karena ketika kita berproses kita menanam bahwa oh saya itu duka loh disini oh saya itu gak suka loh proses disitu disitu akan merusak komunikasi kita terhadap orang yang akan kita ajak kolaborasi seperti itu jadi kita berusaha untuk sebaiknya bagaimana menghargai mereka dulu karena kita ibaratnya sebagai air dulu kita mengalah bukan berarti kalah begitu jadi bagaimana kita mewujudkan ada tujuan lain yang kita harus wujudkan disitu adalah persaudaraan itu kemudian komunikasi itu kalau saya sendiri tidak pernah terlalu memikirkan bahkan saya melupakan bahwa apa sih ininya waktu itu saya marah kenapa ya saya sudah lupa sekarang karena bagi saya itu hal yang tidak penting yang terpenting itu adalah bagaimana saya mampu berkomunikasi lagi kepada mereka sehingga mereka juga bisa open rada kita kalau kita dari awal dia terlalu begini dia terlalu begini dalam hati kita itu pasti akan ada benteng untuk membentengi bagaimana aura kita mereka bisa dekat dengan kita itu sudah dia akan merasakan menolak dari dalam tubuh kita jadi intinya bagaimana kita mampu untuk mengayomi disitu karena tujuan kolaborasi ini bukan untuk apa ya untuk menunjukkan oh saya yang terbaik begitu tapi kita mampu menunjukkan saya mampu berbuat yang terbaik seperti itu jadi demikian Mang Yuni sudah jelaskah jadi jadi menekankan bahwa pandanglah setiap proses itu sebagai meditasi jadi jangan keluhannya jadi jangan keluhannya yang di blow up meskipun kita meskipun mengeluh tipis-tipis gak apa-apa tapi yakinkan bahwa ini adalah laku meditasi kita jalan kita doa kita jadi karya itu adalah doa begitu jadi kalau berkolaborasi pertama itu tentunya ya harus harus mengenal diri dulu saya ini seperti apa sebelum menilai orang lain tempat rekan kolaborasi kelemahan yang paling susah kita kan mengenal kelemahan kita kelemahan saya apa sih lalu kemudian setelah mengenal kelemahan seperti pengalaman kalau ibu mungkin ada yang latar belakangnya sama seperti ibu kalau ibu ini seorang yang introvert jadi susah membangun komunikasi dengan orang lain ketika sudah tahu bahwa saya introvert susah membangun komunikasi lalu harus buka kesiapan diri membuka diri seperti yang disampaikan sama Gungli tadi kalau kita belum-belum sudah ada benteng atmosfer aura itu pun akan tertutup dengan sendirinya jadi membuka diri tiang blog jadi apa yang bisa saya lakukan apa yang bisa saya sumbangkan lalu kemudian membangun komunikasi jika komunikasi secara verbal tidak mampu masing-masing kalau manusia kan selalu diberi jalan diberi jalan untuk mengatasi masalahnya dia sebenarnya tergantung kita mau gak ke arah sana gitu iya kalau tidak mampu pernah pengalaman kemarin yang di The Sin and Unseen itu kan kolaborasinya lama sekali jadi pendekatannya sutradara itu pendekatannya Kamila Andini itu ya dari hati ke hati jadi kita gak ngobrol di meja makan menyimpulkan sesuatu lalu oke kita akan membuat ini bahkan sambil dalam perjalanan bahkan sampai seminggu Kamila ada di Bali itu kita gak kita tidak membahas tentang apa ya tentang lembar kerja gitu ya kita bicara tentang apa saja nah dari sana kadang-kadang ide-ide itu mengalir muncul lalu kemudian balik ke ruang masing-masing nah sampai di sana baru oh ya ini idenya begini harus balik lagi jadi setiap karya itu memang perlu apa ya penuh perjuangan sesungguhnya gitu ya lalu kemudian sebenarnya ya itu sampai enam tahunan kami garap lalu kemudian bagaimana membangun kisah itu bersama-sama lalu kemudian saling saling menghormati pikiran saling menghormati apa ide gagasan masing-masing gitu lalu kemudian sebenarnya saya berpikir bahwa kolaborasi ini sebenarnya kita diajarkan tentang toleransi jadi seni itu jalan ya betul toleransi yang akhirnya ini akan tercemin pada keseharian kita sikap keseharian kita jadi bersyukurlah kita sebagai seniman ya sebagai penari apapun itu jadi kita diberi rasa toleransi mungkin lebih dari yang lainnya gitu nah dan ini kan dampaknya bagi bagi lingkungan kita kan pasti beda ya beda coba coba diperhatikan itu mungkin itu Gungde betul karena yang paling penting ini kan adalah bagaimana kita dalam kolaborasi ini bagaimana kita menurunkan ego di situ jadi akan berbeda jadinya dengan karya idealis kita kalau karya idealisme kita ya jelas apa yang kita ingin wujudkan itu yang harus kita wujudkan disini adalah kolaborasi konsepnya bagaimana kita saling mengisi di situ itu konsepnya itu juga sepertinya leluhur-leluhur kita kan kenapa beliau tidak banyak karya yang anonim kan karya-karya leluhur-eluhur banyak yang hasil kolaborasi sudah komunal jadi sejak dari dulu sebenarnya sudah dilakukan gitu ya cuman ya sekarang istilah itu kembali secara akademis diangkat diangkat kembali gitu mungkin satu diangkat diangkat kembali diangkat kembali Niki wanten ibu ibu kita ibu nyaman kasih ibu mungkin bisa berbagi sedikit ibu 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 kanton mute kanton mute nike ibu Bu Mang masih mute. Sampun nge. Sampun. Sampun ibu nge. Nge yang pasal su nge. Gwong dek angkura nge. Ibu tan maksimal nge menyimak nge. Soan tekan nge wentan kentan. Nge wentan. Nak menan. Nge metande kentan. Nge 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 nge. Nge. Tetap ibu mengunggarkan. Aduh. Nge. Nge pangpoleh masnya kentan. Nge mau kentan nyarak kan nge. 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 Nge suksumah ya bu. Nge matur suksumah. Nge gong dek. Sampun kentan. Masih dayang. Nge. Nge 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 nge. Nge adek adek. Nge untuk mahasiswa. Biar dia bagaimana nanti untuk dia berkarya. Bisa. Seperti. Nge sebagai. Ininya. Contoh Nge. Alumni sisi dan pasar. Gong dek. Bisa memberikan. Membantu. Untuk mahasiswa. adek-adek ya. Nge ya. Nanti untuk. Untuk gong dek. Selamat ya. Sudah bisa. Hadir. Di. Kuliah umum. Memberikan. Ya. Motivasi kepada mahasiswa. Nge mantan budayu. Matur suksumah. Inge. Matur suksumah bu. Sarang-sarangin selalu. Inge. Inge sehat gong dek. Sehat. Arus sehat. Arus sehat. Inge. Arus sehat. Nge. Suksumah rayu-rayu. Inge. Ya rayu. Suksumah ibu. Mangkase. Sampun. Inge. Sampun. Inge. Inge. Budayu. Tala ratus. Suksumah. Niki sampun. Budayu. Sukses-sukses. Niki. Iring-iring. Inge. Inge. Rahajang bu. Selamat. Aram. Hayu. Inge. Inge. Rayu. Jadi. Sudah diingatkan ya adik-adik kita. Untuk menggalilah. Mumpung ada kesempatan nih sama Gung dek. Entah dia di via Zoom ini. Lalu kemudian juga di luar juga kolaborasi itu penting. Sebenarnya kalau kita seniman dalam kondisi apapun. Misalnya seperti Ibu Mangkaseh tadi yang lakukan. Metanting dan lain sebagainya. Kalau kita jeli. Itu sebenarnya sedang mencari inspirasi ya Gung dek ya. Kalau seniman itu kan begitu ya harusnya ya. Iya. Karena punya cara pandang yang berbeda. Ketika ke pasar. Kalau orang tujuannya berbelanja sesuatu. Tapi bagi seniman ada saja yang dilihat. Apa bahaganya. Betul ya. Betul. 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 Jadi. Inspirasi itu ada di sekitar kita. Kan begitu. Iya betul. Bagaimana membangun kepekaan. Itu juga yang kami lakukan kemarin jalan-jalan. Sama kami lah. Ketika proses kolaborasi itu. Jadi. Ngobrolnya banyak. Bukan yang forum resmi. Entah dia di mobil. Lalu. Iya. Dari hati ke hati. Di mobil. Lalu kemudian melihat ada daksine. Lalu. Itu apa ya. Ini telurnya apa. Lalu dari sana. Akhirnya. Jadi ide. Gitu. Iya. Betul. Mungkin tidak semua terrealisasi. Tapi paling enggak akhirnya menjadi tabungan-tabungan. Oke. Ini nanti akan kita kerjakan next. Entah kapan. Iya. Seperti tadi. Lakukan saja. Kan begitu ya. Baik. Makanya ungon dulu. Maudayu. Oke. Makanya ungon dulu. Kita harus menyadari. Keadaan kita seperti apa. Kemudian keadaan mereka seperti apa. Ini dari hati ke hati. Itu proses ungon. Termasuk di sana dia. Begitu. Baru kita memperkuatnya. Ingon. Baru kita memperkuat. Apa kira-kira yang harus kita lakukan. Kita membuatkan konsep seperti apa. Lalu baru kita angon. Baru kita kelola dia. Ide itu. Yang kita temukan. Kita temukan itu. Kita kelola. Mana yang bisa kita pakai. Mana yang kita tidak bisa pakai. Mana yang kita bisa pakai sekarang. Mana yang kita bisa pakai ke depan. Seandainya ada event lain. Yang kita bisa lakukan kerjasama berikutnya. Menarik sekali ini konsepnya. Gung, deh. Kalau misalnya. Apa? Gimana sih Gung, deh. Bisa ketemu sama konsep ungon, ingon, angon ini. Sudah bisa dibilang teori ya, Gung, deh. Itu waktu gini. Mereka waktu S3. Itu kebetulan. Tiang mencari kata langon. Karena tiang ujiannya di langon. Jadi di beji langon. Apa sih kata langon itu? Ternyata tiang ketemukan di Lontak Purwodigamo. Langon itu ada bagiannya. Ada ungon, ingon, dan angon. Ini menarik sekali ini menjadi sebuah proses penciptaan. Ungon itu adalah bagaimana kita rungu, kata-kata dasarnya. Kemudian ingon itu memperkuat kembali. Dan angon itu ngangon. Artinya mengelola. Itu sangat menarik. Dan sangat relevan dengan kerja-kerja kolaborasi ya, Gung, deh. Sangat, sangat. Jadi kalau misalnya besok, tiang izin menggunakan teorinya dari sekarang saya masuk. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Satu lagi mungkin dari mahasiswa. Silahkan, silahkan. Mumpung Bapak Narasumber kita masih sedang semangat untuk berbagi. Masih berapi-api untuk berbagi. Ayo. Satu chat. Oh iya, ini sudah ada link daftar hadir kuliah. Jadi silahkan diisi. Diisi form ini-nya, absensinya. Terima kasih, Pak Adi. Pak Adi ya, iya bercerita, Pak Adi. Iya, Pak Adi. Ini sebenarnya kolaborasinya kemarin yang hologram ya. Nah, itu. Hologram, lalu kemudian. Sekarang bisa bagi juga di sini. Terus, rupanya sekarang di era, sekarang ya virtual itu. Padahal Pak Miroto menemukan itu tahun 2018 ya, kalau nggak salah ya. Iya, benar. 2018 jauh sebelum pandemi. Nah, sekarang ternyata sudah dibutuhkan, sudah dibutuhkan saja. Kembali ke Mang Jana ya. Mang Jana tadi kan nanyakan teknologi itu, kalau Ibu sendiri melihatnya, tergantung kita mengelolanya, tergantung teknologi itu, kalau bersenian, apakah akan dijadikan. Itu kan sarana, anggaplah kalau kamera. Ketika virtual kan kamera itu otomatis menjadi mata audiens. Nah, ini kan yang menarik pertanyaannya kan, kalau misalnya itu rasa itu bisa sampai nggak? Itu ya, Gongde ya? Iya. Virtual itu, teknologi itu apakah mampu menyampaikan perasaan manusia? Tergantung cara kita memanfaatkan ya. Iya, tergantung. Kita memanfaatkan dan mengelolanya. Betul. Kalau misalnya kita menonton celom, kita bisa menangis, terseduh-seduh, kenapa dalam karya tari nggak bisa? Pasti itu sampai, cuman hanya saja, mungkin ilmu kita yang belum sampai ke sana. Nah, ini tantangan buat kita belajar lagi, sudut pandang kamera itu, video koreografi dengan kamera itu. Jadi gitu mungkin Mang Janeh, Ibu, menambahi. Atau malah dia teknologi itu akan menjajah ketika kebutuhannya untuk virtual, tapi yang disajikan dokumentasi. Nah, itu kan tidak sampai jadinya. Nah, itu jadi... Ya, semua pasti ada positif dan negatifnya, Nike Mudayu. Kalau menurut dia, apapun itu pasti ada positif dan negatifnya. Cuman sekarang bagaimana kecerdasan dan kebijaksanaan kita, untuk mengolahnya dengan baik. Kadang-kadang teknologi itu juga bisa membunuh sebuah kreativitas dan juga bisa menunjang sebuah kreativitas itu sendiri. Tentunya kalau virtual, itu kan masih banyak kesempatan yang kita bisa retake. Jadi, masih... Kadang-kadang kalau kita pentas virtual itu yang sepengalaman piang, itu latihannya mungkin tidak terlalu serius. Karena toh juga bisa diulang, toh juga bisa diulang, seperti itu. Nah, kalau kita pentas sekali itu, misalnya show live, dia pasti akan menunjukkan yang terbaik, pangsing ada belih di panggung. Biar tidak ada sebuah kesalahan sama sekali di panggung, pasti dia akan mencari yang terbaik. Kalau virtual, terkadang kita bergerak, ah, nanti bisa di-retake, apanya kurang bisa di-retake. Itu kadang-kadang ada hal seperti itu. Tapi, alangkah lebih bagusnya, kita harus menyeimbangkan itu. Jadi, kadang-kadang kita sudah maksimal, kita dilatihan ini. Tiba-tiba di kamera dia tidak mau bagus kelihatan. Oh, dia tidak mau bagus ini. Nah, ini pentingnya sebuah solusi cepat kebijaksanaan kita untuk mengolah itu. Mungkin kalau dalam panggung kita mengekspresikan sedih, ya akan melalui gerak, karena jarak penonton dengan penari kan jauh. Dengan overgerak. Kalau di virtual, mungkin bisa di-zoom dia. Jadi ekspresinya bisa dapat. Mungkin ada teknik-teknik lain yang bisa diolah untuk menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan kepada audiens di sana. Iya, betul. Mungkin yang bikin males latihan itu, aduh, sudah latihan, sudah syuting, lalu di video tidak nampak. Tidak tahu yang mungkin ada mahasiswa yang, atau ada adik-adik, atau siapa yang punya pengalaman seperti itu. Tapi sebenarnya, itu kadang-kadang kalau, itu kan kameramen, ada koreografernya, ada kameramennya, kadang-kadang saya suka baper, misalnya masal, lalu kemudian nanti ini menjaga perasaan para penari itu bagaimana caranya. Tapi itu perlu ditekankan kepada adik-adik mahasiswa ya, bahwa tentang, ya juga toh juga virtual latihannya nanti aja langsung. Iya, kadang-kadang itu solusi cepat, cuman itu juga harus diwaspadai. Karena kan kalau pengalaman kemarin, misalnya ketika the scene and unseen itu, kekuatan otot yang bicara, kekuatan sekedar lirikan pun, karena mata kamera itu mata yang tajam. meleng sedikit saja, itu akan terasa. Jadi itu latihan itu sesungguhnya, tidak boleh tidak untuk seorang penari ya. Jangan ikuti saya, kalau ibu kan sudah malas latihan ini. Coba mengacu ke Mas Eko gitu, misalnya. Dia meleng, dia punya pengalaman, punya pengalaman, latihan berapa jam, ini apa sih? Ini ribut, Mudayu. Ini, bukan kasih. Bu, apa itu? Bentan, nikah, kasar anjir, pantan musik tambahan. Oke. Ya terkadang, ya terkadang memang ketika penggunaan kamera itu tidak pas begitu, jadi akan bisa membunuh karya itu sendiri. Contohnya, ketika kita membuat gerakan alternit, atau mungkin kegerakan canon gitu. Terus pas ketika gerakan canon itu di zoom, jadi kan nggak kelihatan canonnya seperti itu. Ya, betul. Jadi banyak kejadian pengalaman kemarin seperti itu. Waktu pas PKB kan, kita membuat koreografinya itu, oh ini kita membuatnya ya dalam bentuk komposisi tentunya kan. Dia ada kegerakan canon gitu. Tiba-tiba di zoom, jadi nggak kelihatan koreografinya. Betul, betul. Itu yang bisa membunuh koreografi kita sendiri. Makanya ini perlu adanya komunikasi lagi antara koreografer dan si kamera, si videografernya. Si kameramen. Si videografernya. Koreografernya, betul. Betul. Ya, Titian juga mengalami, mengalami hal itu berkali-kali ya. Kadang-kadang apa yang koreografer ingin tampilkan, tapi yang disut, eh malah penabuhnya. Padahal itu adegan penting gitu. Jadi, kondisi pandemi ini rupanya membuka ruang kolaborasi yang penting antara ilmu perfeleman itu tadi, videografer dengan segala perangkatnya, dengan ruang seni pertunjukan. ini harus sering-sering berkolaborasi dan entah nanti akan menimbulkan satu bentuk ya, satu seni baru yang mungkin disebut seni virtual ini. Sebenarnya kan seni virtual ini juga belum belum ada definisi yang pasti dan sesungguhnya tidak perlu didefinisikan ya. Tapi ya, dia jadi berproses saja gitu. Ya, betul. Sudah yuk. Ingge? Ingge? Ingge, ingge, bu? Ingge, ingge. Ingge. Niki pada prinsipnya, kalau dia untuk kolaborasi begitu sekarang, itu kan dengan apa-apa. Kalau dulu kita tentang properti gitu ya, dengan properti, kalau properti itu bagus ya, kita bisa membawakan itu dengan baik. Itu akan luar biasa jadinya. Tapi di saat dia gagal, itu patah luar biasa. Karena sekarang itu sama juga dengan virtual sekarang. Itu kan memang itu betul kita dengan kameramen itu tuh, kebetul dengan multimedia. Itu memang harus memang dicoba, dicoba, dan dicoba. Karena kalau tidak, itu nanti kadang-kadang seperti Budayu bilang tadi, pas mandi, karena kadang-kadang kan sekarang dengan multimedia itu tidak digeladinya itu, kurang dia dicari fokus ininya. Belum dicari. Kadang-kadang waktu ini ya general diambil gitu. Padahal kita ekspresi, di sana tidak kelihatan jadinya. Bagaimana ekspresinya itu. Kita rugi, ekspresinya tidak disut gitu. Misalnya kan, kan itu kadang-kadang kolaborasi itu yang kita mencara sekarang. Itu bagaimana caranya itu dari geladi itu pun, kita sudah harus mencoba itu. Sudah menjadi mana momennya, mana yang mau disut gitu. Itu ya yang sekarang mungkin itu perproses, betul kita harus perproses. Makanya penting. Tinggi. Betul Niko Ibu. Makanya dalam kolaborasi Niko, hal yang paling penting itu adalah komunikasi. Tinggi, patut. Begitu. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan ide kita, nanti yang mana bisa di-zoom, yang mana tidak bisa di-zoom, itu kan perlu adanya komunikasi antara seluruh pendukung karya itu sendiri. Tinggi. Patut, patut, tinggi. Tinggi, selamat, takut, selamat tinggi. Suka semua banget Niki. Sampun, nge. Tinggi, ibu. Sampun, budak nge. Rajang bersih gana, bu. Eh, rajang kurama kajang klion, nge. Oh, nge. Udah, nge-nge. Masa gantan, nge-nge. Pak boleh, mantan nyara, nge-nge. Pak boleh, nge-nge. Pak boleh, nge-nge, nge-nge anak gantang. Pak boleh, masih gantan. Nge-nge anak gantang dan pintar. Budayu, cantik, dan pintar juga. Pak boleh, masih gantan. Nanti kayaknya bakalan disponsorin gini, Gung, D. Nah, Niko. Nah, kolaborasi berikutnya ini. Nanti di mas, kolaborasinya di mas. Ya, Niko di-sponsor. Sponsornya juga cantik. Dan di dolar kita semua. Eh, lu nge, nge-nge, nge-nge, nge-nge. Tapi, kena, nge-nge, nge-nge. Iya, Bu. Ini budayu sekarang dalam. Iya, iya. Semua ini. Bagaimana, iya kita buat nanti proyek sana. Ini, Gung, D. Ayo, nge-reng. Ini, Gung, D. Ini karena, apa, adik-adik kita ini kok terus makin berkurang, gitu. Sudah ini, Arti Tiang, mungkin as. Ya, semoga semuanya sudah nge-absent, ya. Sebelum, ini lagi 10 menit saja. Jadi, sepertinya kita lanjutkan diskusi kita di lain kesempatan, ya, Gung, D. Dan, Gung, D, jangan pernah lelah untuk membagi kepada kami. Lalu, kemudian, nanti juga akan ada kerjasama, kan, dari Prodi dengan komunitas Gung, D. Jadi, anak-anak kami akan belajar banyak dari Gung, D, di semester, kalau nggak salah, semester 6-7 itu. Karena kurikulum kampus merdeka ini, Gung, D, G. Lagi sekali, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya, ini kewajiban, pertanggung jawaban ini. Jangan leave dulu, kita bikin foto bersama ini. Kalau nggak gitu, nanti kita bikin yang bantu screenshot. Siapa? Mungkin tiang coba, ya. Kita dari halaman dia, ini daftek. Ini dah teknologi ini. Tadi disuruh nggak ngeluh, sekarang sudah ngeluh. Coba. Baik, ngiring para... Dibuka dulu ininya, apa, kameranya. Kita screen shoot. Satu, dua, tiga, jebret. Lalu kemudian halaman kedua, mohon dibuka video-videonya. Silakan dipercantik-cantik dulu rambutnya. Mulai ya. Satu, dua, tiga, jebret. Terima kasih. Yang belum Masugi, Tugi dulu. Silakan Masugi dulu. Lalu kemudian yang ketiga, di slide ketiga. Silakan dibuka-buka videonya. Kami mohon untuk pertanggung jawaban ini. Satu, dua, tiga. Makin rupanya yang di halaman satu tadi saya nggak kopi. Gugup ini. Diulang lagi ya. Satu, dua, tiga. Jadi, Sampun, Bapak Ibu Serangsami, juga adik-adik mahasiswa. Terima kasih lagi sebesar-besarnya kepada narasumber kita. Bapak Doktor, Anak Agung, Gede Agung, Rahma Putra. Terima kasih juga kepada Ibu Kaprodi dan Ibu Sektur yang sudah menemani kami sampai kuntas acara ini. Juga kepada Bapak Ibu dosen lainnya. Kepada Bapak Adi Gunate, Ibu Mangkasih, dan juga Bapak Ibu lainnya yang mungkin, yang sudah hadir pada kuliah umum ini. Jadi, saya tidak akan menyimpulkan. Cetatnya Matur Subseme, pemikiran-pemukiran Gungde tadi, akan kami gunakan di institusi kami. Matur Subseme, Niki Sampun Di Undang, Mudayu, Ibu Ketua Jurusan, Ibu Sekur, Sarang-Sami, Kirang Langkung, Deroenang, Sarang. Nge, 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 nge. Kuliah umum besok. Oke, kita tutup dengan parama Santi. Om Santi. Om Santi. Santi. Santi Om. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Udah ganti. Sampai jumpa. Untuk link besok akan menyusul. Siang ini. Sampai jumpa lagi. Ini kayaknya syarat-syaratnya sudah ya, Bu, ya. Boleh lift ya, Bu, ya. Iya, boleh. Tiang izin juga lift. Nanti kirim ke tiang, nge. Tinggi, Bu. Tinggi, suk semua. Sarang-sami. Selamat siang. Siang. Siang, Bu. Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.